Intro Kapol Restabes Medan Kombes Pol Danang Hartanto didampingi Wali Kota Medan Zulmi Eldin didampingi oleh Kapol Restabes Deli Serdang AKBPE di Suryanta Tarigan Perwakilan Dandim 0201 Medan dan Lanut Suwondo memimpin pelaksanaan maklumat pilkada pil gupsu aman dan damai di Aula Bayangkara Pol Restabes Medan Dalam kegiatan ini Kapol Restabes Medan menyampaikan serta menghimbau agar semua elemen untuk turut menjaga dan menciptakan pilkada pil gupsu Sumatera Utara yang aman Maklumat yang dibacakan Kapol Restabes Medan antara lain pemungutan suara adalah hak warga negara untuk memilih pilihannya tanpa adanya pengaruh pihak lain, intimidasi fisik dan non-fisik, rayuan serta janji dari pihak manapun oleh karenanya peribahasa tersebut dilindungi oleh peraturan dan undang-undang negara dan dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian Lalu maklumat berikutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara dilarang untuk mengganggu ketertiban umum serta merusak fasilitas umum Kapol Restabes Medan juga menegaskan bila mana terjadi pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban di wilayah hukum Pol Restabes Medan maka akan dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Agenda utamanya itu adalah utama menyampaikan maklumat Intinya maklumat itu adalah bagaimana kita menunjukkan perhatian kita untuk mengelola keamanan di wilayah Kota Medan yang terutama ditujukan terhadap potensi terjadinya kerawat dan ancaman adanya orang atau sekelompok orang yang ingin melakukan intimidasi ya baik dari siapapun itu dari wilayah dan datang dari luar Kota Medan kemudian yang kedua membangun komitmen bersama keluarga masyarakat Kota Medan untuk menjaga Kota Medan ini untuk tetap polusi karena Kota Medan ini adalah beranggometer Sumatera Utara dari Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, salam Triberata selamat menikmati